Intro Halo apa kabar saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan warga di kota Medan menolak pembongkaran portal jalan. Seorang wanita menjadi korban teror begal payudara di kota Medan. Konferensi tingkat tinggi W20 diselenggarakan di Danau Toba, Kabupaten Simalungun. Pembongkaran portal di Jalan Pasar Nippon, Kecamatan Medan, Marelan, Kota Medan nyaris ricu. Adu mulut dan adu dorong pun tak terhindarkan antara warga dan petugas Satpo Pepe saat akan dilakukan pembongkaran portal. Ratusan warga memadati Jalan Pasar Nippon, Kecamatan Medan, Marelan, Kota Medan guna mencegah pembongkaran portal yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Medan dan Muspika Kecamatan Medan, Marelan, Rabu lalu. Adu mulut dan adu dorong antara petugas Satpo Pepe dengan warga yang menolak pembongkaran pun tak terhindarkan. Namun usah dilakukan negosiasi oleh pihak kepolisian, akhirnya masyarakat menarik mundur dan membiarkan petugas membongkar portal yang didirikan masyarakat. Sebagai gantinya, warga meminta pemerintah Kota Medan harus memasang rambu tonase, penanda larangan masuk bagi truk bermuatan lebih dari 8 ton ke Jalan Nippon, Kecamatan Medan, Marelan. Jika tidak, masyarakat mengancam akan kembali mendirikan portal tersebut. Sebelumnya kita pun sudah komunikasi ke Diswok bahwasannya akan kelaksanaan pembongkaran portal ini supaya Diswok nanti bisa mengandalkan rambu-rambu lalu lintas karena keluhan masyarakat itu juga supaya nantinya setelah pembongkaran dibuat rambu-rambu lalu lintas. Tadi sudah ada dari Diswok yang menyampaikan tetap kita nanti sambung komunikasi ke bagian Diswok untuk segera dipasang portal-portalnya. Pembongkaran portal jalan dilakukan dengan alat berat dan tetap mendapat pengawalan dari pihak kepolisian dan TNI. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Puluhan pengungsi Afganistan di Kota Medan berunjuk rasa di depan gedung forum Nine Jalan Imam Bonjol. Mereka berorasi menyayangkan tindakan seluruh lembaga yang dianggap mengabaikan pengungsi pencari suaka. Sambil membawa poster berisi protes terhadap PBB dan negara Indonesia sebagai tempat transit, puluhan pencari suaka ini berorasi menuntut kejelasan nasib mereka. Dalam orasinya, para pengungsi menuding PBB maupun pemerintah Indonesia telah melakukan penelantaran terhadap para pencari suaka dengan membiarkan hidup di penampungan tanpa kepastian kapan diberangkatkan ke negara tujuan suaka. Upaya dialog dengan UNHCR, IOM, imigrasi, hingga pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum membuahkan hasil. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kami akan menjurasa sampai kami tak berjalan. Sebetulnya, sejujurnya, kawan-kawan kami itu sudah capek. Kawan-kawan kami itu sudah kecewa sama pemerintah Indonesia, sama imigrasi, sama DPRD, sama wali kota dan gubernur Sumatera Utara. Dan makanya kami tetap, sebagai manusia, datang ke depan kantor UNHCR, kami angkat suara sampai suara kami deneng. Kami tidak akan capek karena ketidakpastian 10 tahun ketidakpastian sudah mempunuh 16 orang. Kami tidak mau 10 tahun ketidakpastian... Sepuluh pasangan mesum panik ketika digerebek Satuan Polisi Pamung Peraja Kabupaten Deli Serdang. Mereka kedapatan berbuat mesum di warung lesehan yang berada di Jalan Veteran. Tim gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamung Peraja Kabupaten Deli Serdang dan Muspikal Labuan Deli menggerbek warung lesehan yang kerap dibuat tempat mesum pasangan yang bukan suami istri di kawasan Veteran, Hesa Manunggal, Kecamatan Labuan Deli, Rabu lalu. Dalam razia ini didapati 10 pasangan yang sedang bugil dan berbuat mesum. Apa? Prostitusi. Jadi ada 10 pasangan lebih yang kami tangkap lebih berhubungan badan dan bukan suami istri sah. Dan sekarang KTP-nya kami panggil agar diambil di kantor desa. Itu saja. Untuk yang pemiliknya, Pak? Untuk pemiliknya sendiri apa ada sanksi, Pak? Ada, ada sanksi pastinya. Karena pemiliknya juga sudah 3 kali kami ketua. Pasangan mesum yang terjaring razia hanya diberikan arahan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sementara para pemilik lesehan diberikan surat teguran agar membongkar tempat lesehan yang digunakan sebagai tempat mesum. Teror kejahatan Asusila terjadi di Kota Medan. Modusnya, pelaku berpura-pura menanyakan alamat kepada korban. Ketika korban lengah, pelaku lantas memegang payudara korban. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan tindakan Asusila pengendara sepeda motor terhadap seorang wanita di Jalan Amir Hamzah Senin lalu. Awalnya pengendara motor tampak membutuhi seorang korban yang sedang berjalan di ruas Jalan Amir Hamzah, Kota Medan. Tidak lama pengendara motor memutar arah mengajak bicara korban. Pelaku menanyakan alamat kepada korban. Di luar dugaan, pelaku langsung memegang payudara korban saat tengah menjelaskan alamat yang ditanyakan pelaku. Orang tua korban lantas melaporkan kasus ini ke Polres Tabes Medan. Putrinya kini mengalami trauma dan ketakutan akibat pelecehan seksual itu. Jalan kaki dia, pulang, diikutin dari belakang. Naik kereta, jadi diikutin terus macam di palang gitu. Di palang, pelaku-pelaku rupanya dia di mana hotel dia. Nah, anak saya bilang nggak tahu hotel dia. Terus dipepetnya, dipepetnya langsung dia apakanlah gitu. Cuma setelah itu, anakku nangis lari ke tokonya. Tapi tanggapan dari tokenya nggak ada apa-apa, nggak ada respon. Malah dibilangnya, udah, udah, biarkan aja. Nggak akan bisa dapat dicari ke orangnya, katanya. Pelaku berinisial F, warga kecamatan Medan Helvetia, kota Medan, ditangkap polisi atas perbuatannya melakukan tindakan begal payudara terhadap wanita berinisial SH. Modusnya, pelaku berpura-pura menanyakan alamat salah satu hotel di kota Medan kepada seorang gadis berinisial SH. Mengetahui korbannya lengah, pelaku langsung menyentuh payu daerah korban dan pergi meninggalkan korban. Orang tua korban melaporkan tindakan asusila pelaku ke Polar Setapes Medan. Polisi lantas melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku di kediamannya tanpa perlawanan selasa lalu. Tersangka ini melakukan perbuatan cabulnya ini dengan cara berpura-pura menanyakan lokasi suatu hotel terhadap seorang wanita. Kemudian pelaku melakukan penyentuh organ vital dari korban. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 289 KHWP dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Tuti Alawiah Lubis dan Muhammad Hamdani melaporkan dari kota Medan. Pencurian sepeda di Kabupaten Deli Serdang terekam kamera pengawas. Ironisnya, pelaku memanfaatkan anak-anak di bawah umur untuk mencuri sepeda di teras rumah warga. Pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawaka, Kabupaten Deli Serdang, 14 Juli 2022 lalu. Dari rekaman kamera pengawas terlihat pelaku mengendari sepeda motor tanpa mondar mandi dan di depan rumah memantau situasi. Pelaku memerintahkan anak laki-laki yang berada di boncengan belakang turun dan mengambil sepeda yang terletak di teras rumah warga. Sementara satu anak lainnya beserta pelaku pencurian terlihat duduk mengamati keadaan sekitar di atas sepeda motor miliknya. Pencurian itu naik sepeda motor membawa anaknya, memutar vana dulu baru balik posisi langsung anaknya yang ambil sepeda rumah. Udah berarti dia membawa anak itu? Iya, di rekaman video CCTV-nya dapat anak itu berdua, satu kecil, satu besar. Yang diboncengin di belakang yang membawa, ngambil sepedanya yang jalan kemarin. Dia mau ngambil sepeda siapa? Anak. Oh, anak pelaku itu ya? Iya. Kalau untuk di sini sih, jarang sih ada pencurian pak baru kejadian malam itu. Mungkin dia orang baru, dia nggak pernah lihat CCTV ada di dekat sini. Jenis sepeda apa yang diambil? Sepeda anak-anak, sepeda BMX. Atas kejadian ini, korban belum membuat laporan ke pihak kepolisian. Diharap pelaku beritikat baik untuk mengembalikan sepeda yang telah dicuri. Mohd. Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang.